Ibaratnya mereka dapet income yang eksponensial, grow-nya gitu Kalau di kantor kan paling, ya setahun sekali Halo Sobat Sukses Di video kali ini kita mau belajar Bisnis apa aja sih yang modalnya kecil dan fleksibel Yang cocok banget buat karyawan yang masih kerja kantoran Welcome to Youtube Channel Posen jadi karyawan Channel yang bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula Buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya Oke yang pertama nih, dropship atau reseller Nah ini modalnya sebenarnya kecil banget guys Kalian cukup butuh HP aja Kalau memang ada HP, itu teman-teman bisa buka toko online Dan kerjasama, sama yang menyediain dropship Itu kalian bisa masukin barang-barangnya ke dalam toko online kalian Dan nanti orang yang menyediain dropship itu Dia langsung kirimin ke customer kalian atas nama kalian Nah itu modalnya cuma HP doang biasanya Atau kalau misalnya teman-teman mau jadi reseller Itu juga murah banget ya Ampun modalnya tuh Biasanya kalau reseller paling beli Misalnya snack gitu ya Snacknya harganya Rp20.000 Terus ya paling teman-teman bisa Bisa beli Rp10.000, terus dikasih harga misalnya Rp15.000 Nah lumayan, modalnya cuma Rp150.000 Terus teman-teman bisa untung kayak Rp50.000 Not bad Oke lah gitu Jadi itu yang pertama Dropship atau reseller Dan cara mulanya gimana sih? Cara mulanya dari HP Teman-teman lihat Bisnis apa sih yang lagi laku Kayak makanan apa sih yang lagi laku Habis itu barang apa yang lagi laku Teman-teman cari Yang menyediain dropship Nah itu yang pertama Harus peka sama peluang yang ada di market Kedua, buat teman-teman yang mau mulai bisnis yang modal yang kecil Dan juga fleksibel Yaitu titipin jajanan pasar atau cemilan-cemilan ke toko atau restoran Nah ini juga bisa jadi satu peluang bisnis yang lumayan ya Nah terus cara mulanya gimana sih? Cara mulanya Teman-teman harus tau Teman-teman bisa masak atau enggak Kalau nggak bisa Jangan gitu ya Jangan kalau nggak enak Jangan Ibu ada titipin-titipin barang gitu Tapi makanannya nggak enak Mending cari supplier yang makanannya enak Abis itu Listin aja Di lingkungan teman-teman semua Belajar peka Lingkungan teman-teman semua Ada berapa sih Toko-toko kelontong Atau restoran-restoran Yang mau Atau bisa Jadi potensi dititipin barang Gitu ya Jadi Itu yang kedua Kalau misalnya yang tadi yang kedua terlalu ribet Nah yang ketiga Harusnya nih Bisa banget Teman-teman semua ngelakuin ya Yaitu jualan Makanan Atau cemilan juga Ke teman-teman kantor Nah Kalau misalnya dulu tuh Gue tuh pernah Kan gue polisis bakmi Jadi gue sediain dulu Ngedata Eh Besok siapa nih Yang mau sarapan bakmi Gitu Kayak Kalau misalnya udah ada Misalnya 5 atau 10 Gue bisa Ambilin barangnya Atau bakminya Ke Restoran gue dulu Abis itu Gue bawain teman-teman gue yang di kantor Karena kalau itu gue masih ngantor Sambil Sambil jalanin bisnis bakmi juga kan Nah disitu Itu lumayan bisa dapet Beberapa gitu Tiap hari aja dilakuin Udah bisa berapa Nah Apalagi kalau misalnya Size kantornya gede Itu lumayan banget Atau Bisa juga gini Misalnya ada Kantor kamu ada rapat lenok Kayak Bos kamu nanya Aduh Makan apa ya Langsung ngacungin tangan Bos Bos Gue bisa provide makanan deh Serahin aja ke gue Nah Kalau Misalnya dipercayain ke kamu Harus Bawain makanan yang enak Tapi gak apa-apa Kalau di margin dulu Ada ibaratnya Dikasih Selisih Jadi itu Keuntungan kamu yang udah ngurusin lah Gitu Kalau misalnya kamu punya Emang punya Bisnis makanan Akan lebih baik lagi Gitu Oke Itu yang ketiga Nah Yang keempat adalah Bisnis asuransi Bisnis asuransi Dulu gue sempet bisnis asuransi Tapi Gaget gak terlalu bisa jalan Karena Gue sadar Kalau bisnis asuransi itu Gak Buat semua orang Nah Gue to be honest Gue gak suka jalaninnya Jadi karena gue gak suka jalaninnya Yaudah Gue gak jalanin Penuh hati gitu ya Buat temen-temen semua Yang masih karyawan Bisa juga Jalannya bisnis asuransi Kayak Banyak juga Temen-temen gue nih Yang mulai bisnis asuransi Dari masa-masa Kerja gitu ya Kantoran Eh malah Gajinya Itu udah lebih kecil Daripada penghasilan asuransinya Saat itu Yaudah Dia mau resign ya Resign gitu Karena melihat Keluang Yang ada di kerjaan asuransi Itu lebih baik Dibanding kerja kantoran Ibaratnya mereka Dapet Income yang eksponensial Grownya gitu Kalau di kantor kan Paling Ya setahun sekali Kalau bagus Ada Ada kenaikan Yang lumayan Tapi kalau Asuransi Namai bisnis Atau asuransi kan Itu kayak Semakin banyak kliennya Semakin banyak timnya Semakin Gede penghasilannya Jadi kalau misalnya Temen-temen itu Jago Ya jualan Atau misalnya kayak Temen-temen gampang Jualan ke Kerekanan Atau keluarga Dan Kuncinya adalah Jangan takut ditolak Temen-temen Pasti bisa sukses Di bisnis asuransi Atau MLM Sebagai macamnya ya Nah itu yang keempat Yang paling penting nih Temen-temen semuanya Kita jangan sampai Korupsi Jangan sampai Karena kita Ngurusin bisnis kita Kita jadi korupsi Waktu Ya kan Harusnya jam kerja Kita diminta kerja Kita jadi ngurusin Bisnis kita Atau Kedua Kita korupsi kuota Udah Udah Nyolong Waktu kerja Nyolong Kuotanya Kantor juga Nah itu jangan sampai ya Ya kalau memang Mau punya bisnis Dan masih kantor Jawabannya cari Bisnis-bisnis yang Bisa dilakuin Di luar kantor Contoh kayak tadi Bisnis asuransi Itu kan bisa dilakuin Kayak setelah jam kerja Baru Approach orang Ketemu orang Kayak gitu Atau kalau misalnya Ya tadi Kayak bisnis makanan Juga Ya udah Urusinya setelah jam kantor Kayak Datain ordernya Kayak gitu Waktu itu gue juga kayak gitu Ngantor dulu Abis itu setelahnya Baru ke outlet-outlet gue Kayak waktu bisnis makanan Tapi sekarang juga udah gak bisnis makanan Nah itu Yang temen-temen bisa lakuin Dari sekarang Empat bisnis yang Temen-temen bisa lakuin Dari waktu Masa-masa Kejadi karyawan Dan Kalau bisa besar Bisnisnya Itu temen-temen bisa lanjutin Dan jadi Ya udah Disana aja kerja Baru jadi pengusaha Kalau temen-temen suka Sejauh ini Boleh banget Di like Di subscribe Dan juga di share Ke temen-temennya Biar sama-sama pinter Dan bisa mulai usaha bareng Dan juga Kalau misalnya temen-temen Lagi mau mulai usaha Gue ada konten Playlist disini Mau mulai usaha Bisa cek disini Kontennya banyak banget Tentang mulai usaha Dan temen bisa belajar juga Di playlist ini ya Thank you banget Buat temen-temen yang udah nonton Semoga temen-temen Bisa mulai bisnis Yang sukses Dan Jadi kayak Dadah